Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi dengan channel saya Semoga hadirin Yang dapat hadir di channel saya Dalam keadaan sehat walafiat Sukses selalu selamanya Amin Dalam menghadapi lebaran Saya persiapkan kupat lebaran Ini banyak macamnya Untuk itu mari kita Sedikit saya akan sharing pengetahuan Cara membuat ketupat Seberhana Pertama kita siapkan dulu Ini daun kelapanya Walaupun sudah agak Warnanya Sudah agak lama Kemarin ini mengambilnya Jadi sudah agak hitam Kita pelajari dulu Daunnya ini Kita harus memilih Yang masih bagus Dari antara ini Saya pilih ini ada Yang masih agak bagus Biasanya jarum kelapa ini Terdiri dari Lidi dan daunnya Ini sudah saya buka Cara membuka lidinya gampang Pakai cutter boleh Pakai kuku boleh Ini sebab ada cutternya Pakai cutter aja Sudah dibuka Ini lidinya Kita perhatikan Kita pilih aja Daunnya ini Kita bandingkan Ini ada yang Masih bagus yang ini Yang lain disortir dulu ya Ada daun kelapa itu Ada daun kelapa itu Bagian atas Atau kepalanya Ada bagian bawahnya Ini lebarnya Kira-kira Dua Jariannya Sebab ini Daunnya sudah Kusam Yang atas Mari kita potong Aja dulu ya Setelah kita potong Sudah kita tentukan Ini daun kelapa yang bagus Ini daun kelapa yang bagus Tentukan juga ada Mana yang Dalam dan mana yang luar Yang dalamnya ini Biasanya ciri-cinya Ada bintik-bintiknya Ada serbuk-serbuknya Kalau yang luarnya ini Biasanya Pernyukor mukanya bening ya Kemudian Halus Halus Kita lanjut aja Caranya Untuk membuat Ketepat lebaran Pertama kita Taruh di tangan kita Ini kepalanya Di atas Di tangan kiri ya Kalau ini tangan kiri saya ya Kalau kelihatan di kamera Kayaknya tangan kanan Tangan kiri Ini bagian luar disini Bagian dalam disini Kemudian Dilipat Satu kali Putaran Dilipatnya ya Dua kali Putaran Satu Dua Tiga Jadinya Kemudian Persiapan Yang satu lagi Ini Simpan di tangan kanan Saya tuh Tangan kanan Kira-kira Sejengkalan lagi Panjangnya disini Samakan Kemudian Ini bagian Luarnya disini Bagian dalamnya disini Lipat juga Satu kali Putaran Dua kali Putaran Ini jadinya Seperti ini Jadinya Seperti ini Nah setelah itu Kita lanjut Ke Berikutnya Kita Anyam Ambil Satu Keataskan Kebawah Dua Satu kali Ini ekornya ya Yang dia Masukkan Kemudian Ini Tengah-tengahnya Ambil Dua Keatas Kebawah Satu Selanjutnya Yang terakhir Ambil Satu Kebawah Dua Ambil Keatas Satu Kesini Nah ini Ini udah Jadi Namanya Kerangka Ini baru Kerangka Ini Kerangkanya Ini Kerangkanya Setelah kita Punya Kerangkanya Seperti ini Kita Tentukan Mana yang Mau diselesaikan Kita Selesaikan Dulu Ekornya Masukkan Kesini Dianyam Udah Punya Kerangkan Ambil Satu Keatas Kebawah Satu Kemudian Ini juga Kebawah Satu Ambil Satu Keatas Selanjutnya Juga Ini Kebawah Satu Ambil Satu Keatas Ini Satu Arah Dari Kanan Ke Kiri Kemudian Ini Ekor Yang Satunya Lagi Ini Belum Selesai Sama Ambil Satu Ini Keatas Kemudian Kebawah Satu Ambil Satu Lagi Keatas Kebawah Satu Lagi Ini Udah Bertemu Ekor Langkah Selanjutnya Yaitu Tinggal Kepalanya Sama Dianyam Juga Kepalanya Ambil Satu Dari Bawah Kemudian Ditumpuk Ini Satu Kebawah Berarti Ambil Satu Lagi Dari Bawah Dikeataskan Indahnya Kemudian Kebawah Satu Lagi Nah Ini Udah Bertemu Ini Apanya Kepalanya Dibawah Kalau Udah Gini Ini Kan Belum Selesai Benar Dirapihkan Mulai Dari Kepala Dulu Misalnya Dari Sini Kesini Ya Itu Dengan Cara Mengurut Dari Sini Kesini Urut Biar Rapih Selain Rapih Juga Ini Tidak Ada Bolong Bolong Tidak Carang Istilahnya Jadi Dirapihkan Supaya Kelihatannya Menukup Kemudian Tidak Carang Lagi Supaya Rapih Ditarik Dari Sini Kesini Terus Tarik Kesini Tarik Kesini Tarik 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 Terus Tarik Sini Terus Selanjut Yang Ini Tinggal Yang Sebelah Harus Dirapihkan Sama Ditarik Misalnya Dari Sini Dulu Tarik Sini Tarik Tarik Sini Tarik Sini Ini Juga Belum Rapih Bisa Dirapihkan Tarik Ke Bagian Kepala Ini Juga Belum Rapih Tarik Sudah Ditarik Kesini Misalnya Ditemukan Kepalanya Disini Masukkan Kesini Nah Biar Rapih Dipotong Aja Kelebihan Rupanya Cukup Sekian Penjelasan Dari Saya Tentang Buat Ketepat Rupanya Ditutup Saja Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Bermanfaat B�� Kalim Bermanfaat Bermuda Juga Juga